Intro Menyabotase semua perlambat dan orang itu adalah kefir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau Tyler sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Langkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi ya guys Sehingga bisa bertengke di rating teratas Amin Ya Rabbah Alamin Halo everyone Balik lagi nih bersama Mimin Yang akan membahas Tyler untuk episode nanti malam Dimana di Tyler malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu menegangkan nih guys Penasaran bukan? Simak dan tonton sampai selesai ya guys Sebelum lanjut ke dalam isi videonya Abisin dulu dong penggemar setia BHSI Berasal dari kota mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Terlihat bahwa di adegan pertama untuk episode nanti malam Kita pun bakal disuguhkan adegan dimana Kala itu Mas Dewa yang akan ikut mencari Nana Disitu pun Mas Dewa mencari Nana bersama Reja Mereka berdua pun akhirnya pergi ke dalam hutan untuk mencari Nana Di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa dimana ada si Buhai Kepin Yang kala itu juga ingin mencari Nana Dan Kepin pun disitu berniat akan membawa Nana Sebelum mereka berhasil menemukan Nana Tapi ternyata ya guys Si Buhai Kepin pun disitu bertemu dengan Pasya Begitupun dengan Lula Yang kala itu juga lagi mencari Nana Sehingga disitu pun Pasya sangat-sangat begitu curiga ya guys Bahwa dalang dibalik semua ini adalah Ula si Witang Kurak Buhai Kepin Di adegan lain terlihat juga ya guys Ada Mas Dewa yang bersama Reja lagi menaiki sebuah mobil Yang kala itu lagi mencari Nana Ternyata mobil tersebut mengalami remnya yang tidak berfungsi Sehingga mereka berdua pun sangat-sangat begitu panik Dan akhirnya Reja begitu pun Mas Dewa Harus lompat dari mobil yang melaju kencang tersebut Sehingga disitu pun Mas Dewa Begitupun dengan Reja Harus meloncat dari mobil Sampai-sampai Mas Dewa Dan Reja pun langsung jatuh pingsan tuh Dan terlihat juga ya guys Bahwa mobil yang tersebut yang dikendarai oleh Dewa Begitupun dengan Reja Akhirnya meledak Karena mobil tersebut mendabrak sebuah pohon Sehingga Nana pun mengetahui hal tersebut Dan Nana pun beranggapan bahwa mobil tersebut adalah Mas Dewa Yang sedang mencari dirinya Wah tentunya di episode malam ini Bakal ada adegan yang sangat-sangat begitu mendegangkan banget ya guys Mudah-mudahan di episode malam ini Mas Dewa tidak terjadi apa-apa Dan bisa selamat Nah di episode malam ini juga Mimin berharap ya guys Bahwa si Buhai Kevin bisa mendapatkan karma Saat mencari Nana Yaitu dengan cara bertemu dengan sebuah makhluk buas Harimau ataupun ular ya guys Di sebuah hutan tersebut Yang penting si Buhai Kevin bisa mendapatkan karma ya guys Di hutan tersebut Dan mudah-mudahan si Kevin bisa segera mampus aja ya guys Karena si Buhai Kevin sangat-sangatlah merepotkan Dan selalu bikin ular Nah Itu tadi untuk Taylor malam ini ya guys Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video